Hai habis kali ini segmen ke-14 adalah gimana masa depan Kalimantan banis tentunya semua juga tahu bahwa ini adalah salah satu orang tentunya ya yang tidak ingin melanjutkan pembangunan IKN padahal kita itu adalah yang kita bangga-banggakan benar gak sih teman-teman benar gak sih kenapa jadi hal ini jangan dibahas berdua ini harus dibahas bersama-sama gini saya sampaikan bahwa masyarakat di Kalimantan khususnya juga di Kalimantan Timur punya masalah-masalah urgen yang harus diselesaikan dan masalah-masalah urgen ini harus dibahaskan jangan kita membangun sesuatu seakan-akan seperti mengalihkan perhatian dari persoalan yang sesungguhnya ada di tempat ini bagaimana masalah lingkungan itu nyata disini betul tidak bahkan kalau sudah mulai musim hujan air dari sungai maha kami naik maka banjir dimana-mana akan muncul jadi saya melihat ada kebutuhan yang harus diselesaikan yang lebih urgen daripada membangun satu tempat yang hanya digunakan untuk kegiatan pegawai pemerintah bukan pusat perekonomian tapi pegawai pemerintah yang akan disitu di tempat lain gak merasakan apa-apa itulah sebabnya saya katakan bukan soal menolak atau tidak anggaran kita terbatas Mari kita gunakan anggaran itu untuk membangun yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan salah satunya bayangkan kami berencana untuk membangun jalur yang membangun kereta api dari Pontianak Palangkaraya Banjar Kalipapan Samarinda dan sampai ke atas supaya Kalimantan ini tersambungkan hari ini Kalimantan itu tidak tersambungkan untuk pergi ke Banjarmasin harus terbang ke Surabaya dari Pontianak untuk pergi ke Siaus terbang ke Jakarta kenapa karena tidak disambungkan satu kesatuan begitu transportasinya tersambungkan perekonominya tersambungkan maka kemajuan akan terjadi di Kalimantan belum lagi bicara pendidikan kita menyaksikan datanya ada puluhan ribu sekolah rusak di Kalimantan apakah itu perlu dibiarkan itu harus dibangun selama kita tidak fokus pada pendidikan jangan harap masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik lalu kesehatan Terima kasih selamat menikmati